Intro Check to check, hello to hello, welcome to welcome, back to back Kali ini saya bahas film lagi yang sangat menarik dan berasal dari kisah nyata Seorang bernama Jordan Belfort, seorang jutawan dan salah satu pialang saham tersukses di Amerika Yang terkenal dengan julukan Wolf of Wall Street Langsung aja ini dia, The Wolf of Wall Street Cerita dimulai pada tahun 1987, Jordan Belfort pada saat itu masih berusia 22 tahun Mendapatkan pekerjaan sebagai pialang saham di Wall Street untuk perusahaan LF Rothschild Di sana dia magang selama 7 bulan dan bekerja di bawah pengawasan salah satu senior di perusahaan itu Yaitu Mark Hanna Mark Hanna yang pertama kali bertemu dengan Jordan langsung mengajaknya untuk makan siang Saat makan siang mereka mengobrol banyak hal Dan mengajari kebiasaan pialang saham yang berhubungan dengan seks dan narkoba Lalu mengajarkan Jordan bahwa satu-satunya pekerjaan seorang pialang saham Adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri 7 bulan berlalu Akhirnya Jordan mendapatkan karir pertamanya sebagai pialang saham Namun naas bersamaan dengan Black Monday atau Senin Hitam Senin Hitam ini adalah jatuhnya pasar saham secara mendadak yang diakibatkan oleh krisis Setelah itu perusahaan pun tutup dan terpaksa Jordan nganggur lagi Tapi kabar baik datang setelah ia melihat ada lowangan pekerjaan di koran Sebagai pialang saham di Long Island Ia pun datang ke sana untuk melamar Sebelumnya ia pikir itu adalah perusahaan besar Yang ternyata hanyalah perusahaan saham kecil bernama Investor Center Berkat gaya agresif dan komisi tinggi Jordan pun menghasilkan banyak uang Selang beberapa waktu saat Jordan sedang makan Ia ditemui oleh seseorang yang bernama Donnie Lalu Donnie mengajaknya berkenalan dan bertanya tentang pekerjaan Jordan Karena Donnie melihat mobil Jaguar Jordan terparkir di depan restoran Ternyata Donnie satu apartemen dengan Jordan Setelah mendengar beberapa penghasilan Jordan Donnie pun auto resign dari pekerjaannya dan memilih bekerja untuk Jordan Lalu keduanya membuat perusahaan mereka sendiri Mereka pun merekrut beberapa teman Jordan Yang dasarnya semuanya penjual narkoba Dan dilatih oleh Jordan mengenai seni berjualan yang agresif Metode dasar perusahaan Jordan adalah penipuan Untuk menyembunyikan penipuan ini Jordan memberi nama yang elit untuk perusahaannya Yang dia beri nama Stratton Oakmont Lalu Jordan pun menyewa sebuah garasi kecil Untuk dia jadikan kantor pertama dari Stratton Oakmont Perusahaan pun semakin besar dan pindah ke Wall Street Lalu masalah pun datang Dia dimuat di halaman majalah Forbes Dan diberi julukan Wolf of Wall Street Dia pun kesal Tapi istrinya menenangkannya dan memberitahunya Bahwa berita yang buruk adalah berita yang baik Itu kayaknya rela aku nonton di Youtube Ya kira-kira artinya yang penting Senggaknya dapat perhatian lah dari media Yang sebelumnya Jordan didatangi oleh jurnalis dari Forbes Dan diajukan beberapa pertanyaan Jordan pun menjawab dengan sangat baik Namun saat dimuat di media Forbes malah menjelek-jelekannya Lalu esok harinya ratusan anak muda ambisius Berbondong-bondong datang ke perusahaannya Untuk melamar menjadi pialang saham Jordan pun sukses dan menikmati gaya hidup seorang pialang saham Yang penuh dengan seks dan narkoba Seperti kata pepatah Perempuan diuji saat di bawah Dan laki-laki diuji saat dia di atas Saat di puncak kesuksesannya Jordan Dia berselingkuh dengan seorang wanita Bernama Naomi La Paglia Seorang model majalah dewasa Yang ditemuinya saat pesta bersama karyawan Ketika istrinya mengetahui perselingkuhan itu Mereka bercerai dan Jordan pun menikahi Naomi Sementara itu SEC dan FBI Mulai menyelidiki Stratton Oakmont Karena Jordan secara ilegal Menghasilkan 22 juta dolar dalam 3 jam Setelah mengamankan penawaran umum perdana Dari perusahaan Steve Madden Hal ini membuat Jordan dan perusahaannya Menjadi perhatian FBI Untuk menyembunyikan uangnya Jordan membuka rekening bank di Swiss Dengan kepala bank yang korup Jean Jaquis Saurrell Atas nama BBMA Kerabat Naomi Yang merupakan warga negara Britania Raya Dengan demikian Berada di luar jangkauan otoritas Amerika Serikat Dan Jordan pun menggunakan istri Dan mertua dari temannya Brad Botnick Yang memiliki paspor Eropa Untuk menyelundupkan uangnya ke Swiss Lalu Brad menunggu Donnie di depan minimarket Donnie pun datang dalam keadaan mabuk Yang membuat Brad kesal Lalu mereka berkelahi dan Donnie berhasil kabur Namun Brad tertangkap Nah pada suatu pagi Donnie datang ke ruangan Jordan Memberikan sebuah kejutan Berupa pil Lemon 714 Oke dimana Pil ini sangat langka Rencananya Jordan akan merayakannya Malam itu juga Dengan cara mengkonsumsi Satu butir pil Karena obat ini sangat keras Dan seharusnya satu pil aja udah cukup Selang 35 menit berlalu Mereka tak kunjung merasakan efeknya Lalu mereka memutuskan untuk mengkonsumsinya lagi Lagi Dan sampai mereka mengecek botol pil tersebut Mereka sadar Ternyata Pil tersebut sudah berusia 15 tahun Lalu Jordan mendapatkan telpon dari Bodil Setelah Jordan mengangkat telpon Bodil langsung menyuruh Jordan Untuk pergi ke telpon umum Karena telponnya sudah disadap oleh FBI Lalu di telpon umum Jordan berbicara dengan Bodil Di tengah pembicaraan Lidah Jordan tiba-tiba kaku Dan Jordan pun baru menyadari Ternyata efeknya baru dimulai Setelah 90 menit dari Mengkonsumsi obat tersebut Dengan tubuhnya yang kaku Ia berusaha untuk menaiki mobilnya Untuk pulang Untuk memberitahu istrinya dan Donnie Agar tidak menggunakan telpon di rumah Karena telpon di rumahnya Sudah disadap oleh FBI Sesampainya di rumah Jordan mendapati Donnie yang sedang teler Sambil menerpon kepala bank Swiss Dan Jordan berusaha untuk menjauhkan telpon itu dari Donnie Tapi semuanya sudah terlambat Nah disini Jordan mengetahui dari penyidik pribadinya Bahwa FBI sedang menyadap telponnya Khawatir pada putranya Ayah Jordan Si Mac Menyarankan agar ia meninggalkan Stratton Oakmont Sementara pengacara Jordan Menegosiasikan kesepakatan Agar Jordan tidak ditahan Jordan pun setuju Lalu Jordan kembali ke kantornya Seperti biasa Dan memanggil semua karyawannya Karena ia ingin berpidatu Pokoknya dia setuju dulu sama bapaknya Tapi tiba-tiba pas dia pidatu di depan tuh Dia bilang Aku tidak akan meninggalkan perusahaan ini Gitu Langsung ke bapaknya Baksetnya Anggap saja selang beberapa waktu Karena yang saya nonton film ini terang terus Jordan, Donnie, dan istri mereka Sedang dalam perjalanan ke Italia Di tengah perjalanan Mereka mendapatkan kabar Bahwa Bibi Emma telah meninggal Karena serangan jantung Nah Jordan memutuskan Untuk segera pergi ke Swiss Menyelesaikan rekening bank tersebut Karena rekeningnya Atas nama Bibi Emma Untuk melewati perbatasan Ia memaksakan kapten kapalnya Untuk berlayar ke Monaco Tapi naas Kapal tersebut tenggelam Karena badai Setelah mereka diselamatkan Pesawat yang dikirim Untuk membawa mereka ke Genewa Hancur saat seekor burung Masuk ke dalam mesin pesawat Jordan pun mengambil hikmah Di balik nasib buruknya Sebagai pertanda dari Tuhan Untuk segera bertobat Dua tahun kemudian FBI menangkap Jordan Karena Jane Jequise Yang ditangkap di Florida Atas tuduhan yang tidak terkait Telah memberitahu tentang Jordan Pernah bukti yang menentangnya Sangat banyak Jordan setuju Untuk mengumpulkan bukti Dan rekan-rekannya Sebagai imbalan keringanan hukuman penjara Kesal dengan gaya hidup Jordan Naomi memberitahu Jordan Bahwa ia akan menceraikan Jordan Dan menginginkan hak asuh penuh Untuk anak-anak mereka Jordan kehilangan akal sehatnya Dan mencoba kabur bersama putrinya Tapi dia gagal Kesokan paginya Jordan mengirimkan catatan ke Donnie Untuk memperingatkannya Donnie menyimpan catatan tersebut Dan malah melaporkan Jordan ke FBI Jordan ditangkap karena melanggar Kesepakatan kerjasama FBI menggerebek dan menutup Stratenokmont Terlepas dari pelanggaran ini Jordan mendapatkan keringanan hukuman Atas kesaksiannya Dan mengabdi selama 3 tahun Di penjara dalam keamanan minimum Setelah bebas Jordan mulai merubah hidupnya Dan bekerja sebagai motivator bisnis Dan mentor untuk pengusaha-pengusaha Karena keahliannya Dalam teknik marketing Dan film pun selesai Ada beberapa hal yang bisa kita petik Dari film ini Yang pertama Teknik marketing yang jenius Kedua Jangan berselingkuh Yang ketiga Jauhi narkoboy Yang keempat Tetap nonton video-video kita Terima kasih